TANAMAN KIRINYUH 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 Berikut ini manfaat lainnya Lima manfaat dan khasiat daun kirinyu lainnya, baik untuk kesehatan lambung mengobati sakit kepala bahan alami diet melancarkan aliran darah menyehatkan tubuh daun kirinyu berasal dari tanaman kirinyu yang hanya bisa Anda temukan di daerah pegunungan. Hal ini karena tanaman ini memerlukan suhu yang cukup dingin dan lembap untuk tumbuh karena sangat sulit untuk ditemukan daun kirinyu ini juga mampu menjaga serta memberkasa stamina tubuh dan dianata rahasiat serta manfaat lainnya daun kirinyu juga memiliki kesamaan manfaat dengan titan gel yaitu sama dua mampu menjadikan tubuh kebis sehat juga mampu menjadikan jaringan. Organ vitalitas lebih sehat kuat dan perkasa dengan maksimal, itulah kenapa lebih banyak tumbuh subur di dataran tinggi. Bentuk daun kirinyu panjang dengan ujung yang lanjip serta bergerigi di bagian pinggirnya. Daun ini berwarna hijau segar dengan wangi daun yang alami. Lalu mengapa kita perlu mengetahui tentang daun ini? Mungkin banyak yang belum tahu apa itu daun kirinyu. Daun kirinyu adalah sejenis deriaunan yang biasanya tumbuh di sekitar pekarangan rumah. Tidak susah untuk menemukan daun kirinyu, biasanya ditemukan di pondasi-pondasi bangunan atau pekarangan lainnya. Daun kirinyu umumnya digunakan untuk mengobati luka sayatan, padahal masih banyak kegunaan lainnya, diantaranya dapat mengobati penyakit reumatik, darah tinggi, bahkan leukinia. Pernah ada sebuah keluarga yang anaknya menderita leukimia akhirnya sembuh berkat minum arsari daun kirinyu. Setiap bulan anaknya tersebut harus melakukan cuci darah yang menelan biaya tidak sedikit. Sejak meminum arsari daun kirinyu, sang anak sudah beberapa bulan tidak perlu melakukan cuci darah lagi. Masih seputar kirinyu herbal, pasti kalian menyangka saya akan jualan obat herbal karena saya memposting tentang hal ini. Namun di sini saya hanya ingin memberikan sedikit informasi tentang daun kirinyu yang bisa kalian dapatkan di mana saja. Tanaman kirinyu ini tumbuh liar dan subur di daerah pegunungan, masih banyak dijumpai sekitar dago atas di Bandung. Kalian bisa mencarinya atau datang ke rumah saya untuk melihat bentuk daunnya, karena ada dua macam kirinyu namun berbeda bentuk. Ada satu jenis daun kirinyu yang berbunga ungu, jangan gunakan ik ini. Anda bisa mencari daun kirinyu hik berbunga putih untuk digunakan sebagai obat. Manfaat dan khasiat kirinyu Apa manfaat daun kirinyu Setelah dibuktikan oleh Profesor Bagus bahwa daun kirinyu dapat mengobati penyakit, terutama mereka penderita kista dan cervix. Hal ini semakin berkembang setelah mereka mencoba dan terbukti berkhasiat menyembuhkan penyakit lain seperti diabetes, kencing manis, vertigo, maat, jantung, kolesterol, asam urat, darah tinggi, bahkan kanker payudara. Jika Anda percaya dan mau coba berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah kirinyu herbal dapat membantu menyembuhkan penyakit. Beberapa kegunaan daun ini untuk kesehatan Anda. Berikut ini informasinya. 1. Obat Kista Khasiat daun kirinyu yang sangat penting yaitu dapat menjadi obat untuk mengatasi penyakit kista. Penyakit ini merupakan jenis penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia yang dapat mengganggu kesehatan. 2. Mencegah Kanker Cervix Salah satu khasiat daun kirinyu yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai daun yang ampuh untuk melawan kanker cervix. Kanker ini adalah jenis kanker yang paling sering menyerang wanita tanpa disadari sebelumnya. 3. Mengatasi vertigo Khasiat daun kirinyu untuk kesehatan kepala yaitu dapat mengatasi penyakit vertigo. Penyakit ini adalah penyakit yang cukup menyakitkan bagi Anda karena dapat sangat mengganggu kesehatan dan juga membuat kegiatan sehari-hari terganggu. 4. Menyehatkan jantung Jangan tunggu sampai jantung Anda terkena penyakit. Pastikanlah jantung Anda selalu sehat dengan menggunakan daun kirinyu. Khasiat daun ini cukup membantu tubuh untuk menjaga kesehatan jantung dari penyakit. 5. Mengatasi asam urat Anda punya penyakit asam urat dan tak kunjung sembuh. Cobalah menggunakan daun kirinyu. Daun ini punya kandungan zat yang ampuh untuk meredakan asam urat dan mencegahnya muncul kembali ke tubuh Anda. Tanaman ini juga termasuk salah satu keluarga bunga matahari. Perkembangan tanaman berasal dari Amerika Utara sampai Meksiko dan Karibia. Tanaman ini juga dikenal sampai ke Amerika Selatan, Asia Tenggara, Afrika Barat, dan sebagian Australia. Sejarah perkembangan tanaman ini dimulai pada abad ke-19. 5. Cromola ana odorata dibawa keluar dari hutan di Jawa, Dacia dan Pradenia di Sri Lanka. Kirinyu secara tidak sengaja juga diperkenalkan sebagai tanaman hias di Afrika Selatan. Orang-orang di Pantai Gading pada tahun 1952 menggunakan manfaat daun kirinyu untuk mengendalikan rumput alang-alang. Manfaat dan khasiat daun kirinyu lainnya. Baik untuk kesehatan lambung. Mengobati sakit kepala. Bahan alami diet. Melancarkan aliran darah. Menyehatkan tubuh. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh ahli gizi dan kesehatan menyimpulkan bahwa daun kirinyu memiliki banyak manfaat alami untuk kesehatan tubuh. Daun yang satu ini mengandung banyak senyawa alami yang akan membantu tubuh Anda dalam menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan. Itulah mengapa banyak pengobatan tradisional yang menggunakan daun ini sebagai bahan utama dalam membuat obat herbal yang alami. Daun kirinyu, manfaat daun kirinyu, khasiat daun kirinyu. Penyebaran tanaman biasanya melalui biji-biji yang jatuh ke tanah, kemudian berkecambah dalam waktu dua bulan. Perkembangan tanaman kirinyu sebagai gulma dianggap sangat menggangu dan paling invasif, mendominasi wilayah pertanian. Tanaman ini membentuk komunitas yang rapat dengan kepadatan mencapai 36 tanaman dewasa dan 1.300 kecambah PRM2. Dan setiap tumbuhan dewasa menghasilkan sekitar 80,000 biji setiap musim. Tidak sulit menemukan tanaman gulma ini, biasanya mudah ditemukan di pekarangan, pondasi bangunan, dan lahan pertanian. Selama ini, daun kirinyu digunakan untuk mengobati luka luar seperti sayatan. Banyak informasi yang menyebutkan bahwa manfaat daun kirinyu lebih dari itu. Di antaranya untuk mengobati penyakit reumatik, leukemia, pengobatan kista, mencegahkan kerserfiks, anti-diabetes, dan mengatasi vertigo. Juga ada yang menyarankannya untuk pengobatan maat, menyehatkan jantung, menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat, anti-hipertensi, mencegahkan kerpayu darah, mengobati sakit kepala, bahan alami diet, dan melancarkan aliran darah. Sangat penting dipahami, bahwa tanaman kirinyuh, Cromola anaodorata, mengandung Cercinogenica pyrolyzidine alkaloides. Tanaman ini beracun bagi ternak dan manusia, juga dapat menyebabkan reaksi alergi. Jika kita menemukan rekomendasi untuk membuat herbal minuman atau dikonsumsi terbaut dari daun kirinyuh, sebaiknya pelajari lebih dahulu risiko racun. Tanaman ini juga digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida alami untuk membunuh hulat geraya pada tanaman. Hampir sama dampaknya dengan manfaat daun bandutan dan manfaat daun ciplukan. Apa yang dimaksud pyrolyzidine alkaloid? Adalah senyawa tak jenud bersifat hepatotoksik yang dapat merusak hati. Senyawa ini juga menyebabkan penyakit hati fenoceplusive dan kanker hati, bersifat tumorigenik atau penyebab tumor. Sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi herbal daun kirinyuh. Manfaat daun kirinyuh yang aman digunakan hanya sebatas sobat luar saja. Tumbuhan kirinyuh termasuk Ordo Astrales, salah satu keluarga Astra CAE. Kita bisa menandai bentuk tanaman, sehingga mempermudah jika ditemukan sekitar kita. Berikut ciri-ciri tanaman. Ciri daun berbentuk daun oval, bagian bawah lebih lebar, semakin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6 hingga 10 cm dan lebar daun 3 hingga 6 cm. Dan tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal dan letaknya berhadap-hadapan. Ciri-ciri bunga ditemukan pada ujung cabang, dan setiap rangkaian bunga terdiri atas 20 hingga 35 bunga. Warna bunga pada saat muda tampak kebiru-biruan, semakin tua menjadi coklat. Waktu berbunga serentak pada musim kemarau selama 3 hingga 4 minggu. Ciri-ciri biji kirinyuh terlihat pada saat biji masak, maka tumbuhan akan mengering kemudian bijinya pecah dan terbang terbawa angin. Sebulan kemudian, potongan batang, cabang dan pangkal batang akan bertunas kembali. Itulah manfaat dan khasiat daun kirinyuh untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam menjaga kesehatan dengan memanfaatkan khasiat daun yang sehat pula. Pola hidup yang sehat akan lebih menguntungkan Anda nantinya di masa depan, karena kesehatan zaman sekarang merupakan hal yang mahal. Selamat mencoba!